Hai semuanya assalamualaikum gimana nih kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Oke jadi ini videonya itu saya tag di hari minggu ya bun jadi ini tuh saya baru aja dari pasar Cuma saya tuh nggak ngevideoin ya bun pas belanja hari ini karena yang saya beli juga cuma beberapa aja Oh ya hari ini tuh pak suami udah ada di rumah ya bun pulangnya kemarin Makanya ini tadi kita beli jagung karena katanya pak suami pengen makan jagung siram Jagung kayak gini tuh harganya udah mahal ya teman-teman biasanya segini Rp10.000 tapi hari ini tuh harganya Rp20.000 Pokoknya semuanya itu sekarang apa-apa pada mahal Mau tomat, cabai semuanya pada mahal ya teman-teman Apalagi harga beras sekarang juga berasnya itu belum turun-turun nggak tau deh kapan turunnya Oke lanjut jadi tadi jagungnya udah saya rebus dulu Sebenarnya jagungnya itu memang udah direbus sih teman-teman cuma masih agak keras gitu Jadi harus dimasak lagi biar dia itu agak lembek Oke sambil nunggu jagungnya direbus ini tuh saya mau siapin bumbu-bumbunya ya teman-teman Disini saya udah iris-iris tomat sama bawang merah Dan nanti untuk cabainya saya mau pake yang udah ditumbuk aja ya teman-teman yang ada di kulkas Karena saya belum beli cabai ya teman-teman karena harganya itu yang udah naik daun Nggak tau deh kapan turun tumben banget cabai sekarang itu lama banget turunnya Padahal biasanya kalau cabai mahal pasti nggak bakal lama Tapi kali ini nggak tau kenapa lama banget nggak turun-turun Oke lah lanjut disini tadi saya udah tambahin garam dan micin Sama minyak juga ke bumbu jagungnya Terus disini saya mau bersihin si kepala ikan terinya ya bun Mohon maaf ini videonya agak gelap karena pintunya saya tutup Soalnya kalau dibuka itu biasanya angin suka kencang gitu Dan api kompor jadi nggak nyala dengan baik ya Ini tuh ikan terinya harus dibersihin kepalanya Karena kalau nggak dia itu rasanya agak pahit gitu ya teman-teman Nah ini udah selesai saya bersihin dan udah saya cuci juga Langsung aja ini saya masukin ke jagunya Kebetulan ini jagunya juga udah hampir matang ya teman-teman Ini saya masukin semua karena pak suami itu suka banget Yang namanya banyak ikan teri kayak gini Pokoknya pak suami itu doyan banget makan ikan Oke lanjut disini saya masukin cabai yang udah dihalusin Jadi disini saya pakai cabainya nggak banyak-banyak ya Karena takut kepedesan Soalnya anak-anak itu suka banget sama jagung siram kayak gini Nah itu tadi juga saya tambahin daun kemangi ya teman-teman Oke jadi ini jagungnya juga udah matang ya teman-teman Disini saya masak jagungnya itu nggak terlalu lembek banget Karena pak suami kurang suka kalau udah lembek banget Oh iya jadi disini saya nggak pakai jaruk nipis ya teman-teman Saya tuh lupa nggak punya jaruk nipis Yaudah lah ya nggak apa-apa sih adanya aja Terus disini saya mau tambahin garam lagi karena tadi pas saya cicipin rasanya itu agak kurang Ini saya bikin jagung siram yang simple aja ya teman-teman yang nggak ribet Yang ribet sih biasanya ada parutan kelapa gitu Tapi saya disini cuma pakai minyak aja Oke disini anak-anak itu langsung minta jagungnya ya teman-teman Dari tadi itu mereka udah pada nanya Jadi disini langsung aja saya ambilin buat mereka Biasanya kalau ada jagung siram di rumah Pasti mereka itu bolak-balik minta jagungnya ya teman-teman Apalagi si adek dia itu suka banget Berhubung disini tuh saya nungguin pak suami lama banget pulangnya Jadi saya langsung aja mau makan ya teman-teman Ini saya tambahin kecap juga Jadi pak suami itu tadi balik lagi ke pasar karena mau ngambil beras Jadi kita itu mau beli beras lagi ya teman-teman Kalau beli cuma 10 kilo rasanya itu cepat banget habisnya Makanya kita itu kalau beli beras seringnya itu yang perkarung gitu ya teman-teman Yang isi 50 kilo Terakhir kan saya itu belinya pas pak suami metik cengkeh yang pertama kali ya teman-teman Kalau nggak salah udah 4 bulanan yang lalu dan itu tuh baru aja habis Nah kalau belinya sedikit rasanya itu cepat banget habisnya gitu loh Cuma beberapa hari gitu udah habis Jadi nanti dikit-dikit beli gitu ya teman-teman Oke lanjut Jadi tadi saya udah selesai makan si jagungnya Sekarang itu saya mau nyuci piring dulu Kebetulan ini piringnya udah numpuk banget ya bun di tempat cuci piringnya Jadi ini langsung aja saya cuci Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke jadi saya udah selesai cuci piringnya Sekarang lanjut lagi Saya mau lap-lapin si perabotan dapur saya Sama minjanya juga Mohon maaf ini jelbaknya agak keangkat gitu ya teman-teman Saya juga nggak nyadar Selesai lap-lapnya disini saya lanjut Mau pindahin mangga Ini tuh nggak tau ya mangga apa namanya Ini tuh mangganya pemberian dari kakak ipar kemarin Terus disini juga saya ada buah salak yang dibeli pak suami Pas pulang kemarin Ini langsung aja saya taruh ke tempat buah ya teman-teman Sebenarnya pak suami juga beli semangka Tapi untuk semangkanya udah saya masukin ke kulkas Oke lanjut Disini saya mau lap-lap kompor Sama mejanya juga sekalian Seperti biasa ya teman-teman Untuk bagian bawahnya juga ini tuh Tidak lupa saya bersihin Karena biasanya banyak kotoran gitu ya Sama tumpahan air Karena kan biasanya Kalau saya masak air disini Jadi kadang kalau udah mendidih Terus nggak ketahuan itu Airnya suka tumpah gitu loh Di mejanya Nah lanjut lagi Selesai lap-lap meja kompor Ini tinggal sapu-sapu aja ya teman-teman Oh ya by the way Ini tuh videonya udah saya lanjutin Pas udah disore harinya ya Oke selesai sapu-sapu Ini saya lanjut lagi Mau nyapu-nyapu di ruang depan Tadi pas habis dari pasar itu kan Saya masak jagung siram Terus nggak tau disitu Kenapa saya tuh udah pengen re bahan aja Makanya beberesnya Saya lanjutin disore hari Oke jadi untuk nyapunya Nanti aja dilanjutin Disini saya itu mau bongkar Isi tasnya pak suami Ini bajunya itu Saya cium-cium dulu ya teman-teman Apakah ini tuh bajunya bersih apa kotor Soalnya pak suami itu lagi ada di rumah Ke Kaipar Jadi saya nggak sempat nanya tadi Apa ini bajunya itu bersih semua Apa gimana Untuk isi tasnya Ini tuh cuma pakaian semua ya teman-teman Nggak ada yang lain Jadi ini pakaiannya saya lipat aja Terus saya taruh di kursi kecil dulu Nanti nanya dulu ke suami Apakah ini pakaiannya bersih apa gimana Alhamdulillah nggak terasa pak suami itu Udah sebulan lebih metik cengkehnya ya teman-teman Dan alhamdulillah juga Kerjaannya disana itu udah kelar Tapi kerjaan disini juga udah pada nungguin ya teman-teman Soalnya kita kan udah nanam jagung Jadi itu tuh jagungnya Di bawahnya itu harus dibersihin Belum lagi harus dipupuk Pokoknya udah mulai Banyak kerjaan di kebun yang nungguin Terus kan biasanya juga pak suami itu Yang bersihin kebun papahnya gitu ya Kebun papah mertuasa itu ada lumayan banyak Jadi Yang nyemprot biasanya pak suami Dari mulai matiin si rumputnya Terus pas udah ditanam Harus disemprot lagi Dan itu tuh pak suami yang nyemprot sih biasanya Jadi pak suami nggak ada istirahatnya ya teman-teman Udah capek dari metik cengkeh Terus pas pulangnya Banyak lagi yang Kerjaan yang nungguin dia Tapi Nggak apa-apa ya namanya juga petani Nanti ada waktunya istirahat yang lama Kayak yang nunggu panen gitu ya teman-teman Apalagi kan kemarin-kemarin pas lagi musim kemarau itu Pak suami lagi nggak ada kerjaan Jadi udah cukup lah ya istirahatnya Oke bun lanjut lagi Jadi ini saya udah selesai lipat-lipatin Pak suami ini tuh saya lipatnya Asal-asalan aja ya teman-teman Asal aja udah dilipat Walaupun nggak serapih punya kalian semua Nah disini juga ada peralatan mandi Ini saya keluarin semua ya Karena nanti tasnya ini Mau saya simpan lagi Kalau untuk selimut Udah saya taruh di keranjang baju kotor Jadi tinggal dicuci Soalnya itu tuh udah kotor banget Oh ya jadi tadi Untuk nyapunya Kekasindi yang lanjutin ya teman-teman Tapi biasanya Kalau dia itu nyapu Ya nyapu aja Nggak rapihin mainan Jadi disini Saya yang rapihin mainan Oke Saya gitu dulu ya videonya Assalamualaikum